Citarum Harum 22 Februari 2018 Gary sempat menjadi pembicaraan publik setelah film penyaknya tentang sungai Citarum yang kotor dia unggah di akun Facebo pribadinya viral Gary bersama saudaranya Sam Benchardt, 20, membuat perahu dari 300 botol dan bambu demi mengarungi sungai Citarum yang kotor Waktu itu kami naik dari Majalaya sampai ke Pantai Bahagia Bekasi lewat Laut Jawa Untuk edukasi kami banyak bikin film pendek selama 2 minggu yang kami buat dan kami upload di Facebo Hingga viral banget, ada 3 juta orang yang lihat, tuturnya di situ Cisanti Menurutnya kondisi sungai Citarum waktu itu sangat kotor Terdapat banyak limbah plastik dan air limbah dari pabrik industri Limbah tersebut sampai berwarna merah, biru dan hijau serta mengeluarkan bau yang sangat menyengat Sebanyak 67% sungai kotor akibat limbah tekstil Dari Majalaya hingga Bojongsoang itu sangat kotor, ujar pria bulai asal Perancis ini Waktu itu Gary mengaku sampai mengalami sakit pernafasan hingga 1,5 bulan Seusai mengarungi Citarum Sementara Seng Adik mengalami gatal-gatal setelah jatuh dari perahu botol Karena terpapar limbah industri di Citarum Upaya yang dilakukan dua bersaudara ini membuahkan hasil Dan ditanggapi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Yang berjanji akan segera membersihkan sungai tersebut Sekarang ada progres yang sangat luar biasa Ada momentum, semua orang turun Polisi, TNI, pemerintah daerah dan pemerintah pusat Semua orang turun untuk melindungi Citarum, katanya Gary mengaku sebelumnya sudah melakukan pengecekan kondisi sungai Citarum bersama TNI Berbeda dengan kondisi sebelumnya, kondisi sungai sudah mulai bersih dari sampah Kemarin saya ikut melihat langsung di Bojongsoang Kita dapat lihat sedimentasi sudah dikeruk dan sampah plastik juga sudah tidak ada di hulu Citarum ini, katanya Banyaknya sampah di pantai Bali menjadi salah satu motivasi dirinya untuk melakukan tindakan tersebut Saya sudah tinggal di Bali selama 10 tahun dan kalau mau surfing di laut, banyak sampah Hampir 90% berasal dari sungai Jika kita hentikan sampah dan polusi dari sungai, laut akan semakin bersih dan lebih bagus, katanya Sekarang Gary bersama adiknya sibuk membuat digital platform mekaacanya World dan membuat banyak film pendek berdurasi 1-3 menit sebagai solusi permasalahan lingkungan yang lebih baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!